Hai teman-teman di seluruh Nusantara pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan unit AC Daikin Inverter dengan keluhan tidak dingin untuk mengetahui bagaimana kerusakan unit AC ini caranya kita bisa gunakan remote pengendali untuk mengetahui berapa kode error yang tampil pada unit AC ini caranya kita tekan tombol cancel kurang lebih sekitar 3 detik sampai timbul angka 00 nah seperti ini kemudian kita tekan tombol cancel berulang-ulang sampai terdengar tanda beep panjang jadi kita cari beepnya itu yang panjang nah ini adalah kode error untuk beep panjang yaitu kodenya UO baik untuk masalah UO yaitu terjadi kebocoran freon pada sistem jadi kita sudah tahu permasalahannya yaitu ada kebocoran pada sistem selanjutnya kita akan menuju ke bagian unit outdoor baik ini adalah outdoor AC Daikin Inverter kita cek untuk kinerja fan kondensornya berfungsi lalu kita cek di pipa seperempat ada terasa dingin namun untuk pipa pipa 3 per 8 nya tidak dingin jadi memang benar ada indikasi kebocoran freon pada sistem untuk sistem pengkabelannya seperti ini oke selanjutnya saya rabah memang tidak ada terasa dingin di pipa 3 per 8 kita harus pastikan dimana titik kebocorannya kita bisa amati di bagian pipa kondensor di pipa kondensor ini apakah ada tanda-tanda bercak oli sepertinya tidak ada selanjutnya kita bisa lakukan pengecekan kebocoran pada bagian instalasi atau di unit indoornya pada keran napple di seperempat ini saya buka terlebih dahulu oke kemudian saya buka juga penutup napple 3 per 8 jadi apabila memang masih banyak kandungan freon pada sistem kita bisa lakukan pump down atau menyimpan freon yang ada pada sistem caranya kita tutup untuk napple seperempatnya ini kita tutup kondisi unit ini hidup dan biarkan dalam beberapa menit dan setelah kurang lebih sekitar 2 atau 3 menit dan setelah kurang lebih sekitar 2 atau 3 menit kita bisa tutup di pipa 3 per 8 jadi pada saat unit AC ini hidup untuk napple seperempatnya kita tutup kemudian kita tunggu dalam 2 sampai 3 menit biarkan freon terhisap ke unit indoor dan selanjutnya baru bisa kita tutup untuk keran napple 3 per 8 oke seperti ini ya kurang lebih sekitar 2 menit selanjutnya kita bisa lakukan penutupan pada keran napple 3 per 8 oke kita tutup saja nah jadi ini freon sudah tersimpan di unit outdoor selanjutnya kita matikan sistem pada unit outdoor maupun indoor dengan mematikan unit AC kebetulan pusat strumnya ini di unit outdoor maka dari itu saya akan mematikannya dari sini saya lepas kabel fase atau netralnya salah satu maka otomatis unit akan off nah ini adalah sumber input dari PLN yaitu fase dan netralnya saya akan lepas saja agar unit AC ini mati oke kita harus lakukan dengan cara mencari yang mana fase dan netral untuk lebih amannya jadi kita bisa pilih salah satunya yang mau di open ini yang mana alangkah baiknya di open yang netralnya saja oke saya lepas netral pada unit indoor kemudian saya lepas juga netral pada unit outdoor nah seperti ini nah seperti ini jadi secara otomatis ini untuk unit AC sudah off oke selanjutnya saya akan melepas selanjutnya saya akan melakukan test press pada jalur instalasi beserta unit indoor apakah ada kebocoran pada jalur tersebut jadi saya beranggapan kebocoran terletak di bagian unit indoor atau mungkin di instalasinya oke sudah terlepas untuk Dread navel seperempat dan tiga per delapan selanjutnya seperti biasa saya akan siapkan manifold nah ini ya untuk memberikan test press kemudian saya siapkan kemudian saya siapkan juga sambungan nah ini seperti biasa ya sambungan seperempat ke tiga per delapan gunanya untuk mencari di mana letak kebocorannya saya gunakan sambungan seperempat ke tiga per delapan oke untuk pipa tiga per delapan saya pasang sambungannya nah ini kemudian saya tutup pipa seperempatnya menggunakan penutup yaitu pentil seperempat ini lalu kita kencangkan terlebih dahulu jadi untuk ujung dari pipa seperempat ini saya tutup rapat untuk pipa tiga per delapan saya pasangkan sambungan menuju seperempat oke seperti ini jadi ini tidak ada lagi di aliri arus selanjutnya saya akan lakukan test press nah seperti ini saya pasang sambungan lalu saya lakukan test press menggunakan mesin kompresor kulkas ukurannya paling tidak seperempat pk oke saya hidupkan kompresor pendorongnya ini kita akan mulai melakukan test press jarum manifold yang berwarna merah sudah mulai bergerak oke kita akan lakukan test press pada instalasi beserta unit indoor apakah ada kebocoran baik setelah kurang lebih tekanan sudah hampir mencapai di 400 PSI saya berikan tekanan sebesar 400 PSI kemudian saya tutup keran manifoldnya ini oke kita bisa atur kemudian setelah dirasa cukup di tekanan 400 PSI kita akan tunggu dalam beberapa menit apakah ada perubahan jadi saya berikan tekanan di skala 400 PSI oke kita akan tunggu dulu apakah ada perubahan ya kita biarkan dulu jadi kita harus pastikan dulu ini kebocorannya di instalasinya atau mungkin di unit indoornya jadi jangan sampai salah ya karena medannya ini cukup ekstrim dan pipanya cukup panjang jadi jangan sampai salah dalam menganalisa oke kita tunggu dulu baik teman-teman setelah kurang lebih 15 menit kita lihat untuk jarum manifold menunjukkan di 400 PSI namun turun sedikit jadi memang ada kebocoran ya di area tersebut namun untuk lebih pastinya kita tunggu lagi ya dalam beberapa menit dan disini sebelum kita pastikan kebocorannya kita bisa cek di unit indoor di bagian unit indoor kita buka dulu cupnya kemudian kita cari apakah ada kebocoran dan saya cek ternyata tidak ada kebocoran di unit indoor kemudian kita harus pastikan lagi apakah memang benar kebocoran di instalasinya jadi kita harus pastikan terlebih dahulu kita cek pada jalur instalasi ini saya akan lakukan test press kembali nah ya jadi unit indoornya sudah saya turunkan kemudian saya akan lakukan test press pada jalur instalasinya dengan menggunakan sambungan 1.4 ke 3.8 seperti ini ya saya pasangkan pada jalur instalasi kemudian kita akan lakukan test press kembali apakah ada kebocoran oke kita akan lakukan test press kembali pada jalur instalasinya ini apabila memang jarum manifold ini turun maka otomatis kita sudah pasti kebocoran di area instalasinya oke saya berikan tekanan kurang lebih sekitar 400 PSI baik ini sudah saya berikan tekanan di skala 400 PSI oke kemudian saya tutup keran manifoldnya oke kita bisa tunggu dulu dalam beberapa menit apakah terjadi penurunan ya apabila memang benar kita sudah tahu titik masalahnya yaitu di instalasinya baik teman-teman setelah kurang lebih setengah jam kemudian saya lihat ada penurunan memang di jalur instalasi jadi saya sudah dapat kesimpulan memang ada kebocoran di jalur instalasinya selanjutnya untuk instalasi saya ganti dengan instalasi yang baru seperti ini kemudian saya akan lakukan pengecekan kembali apakah memang sudah tidak ada kebocoran kemudian dilakukan proses pemvakuman nah ini saya lakukan proses pemvakuman kemudian dilakukan proses pengisian freon oke untuk proses pengisian freon kita lakukan secara bertahap pelan-pelan saja untuk proses pengisian freonnya ini hingga mencapai tekanan kurang lebih di skala 80 PSI oke saat ini tekanan sudah mencapai selesai di skala 80 PSI untuk pipa 1.4 sudah dingin pipa 3.8 juga terasa dingin mantap jadi arusnya di 5.4 ampere saat ini kondisi mesin kompresor running dengan kecepatan penuh itu saya rasakan hawa pada fine condenser juga sudah terasa hangat oke kebetulan cuacanya mau hujan jadi kita segera bergegas turun saja kita rapikan kita lihat bagaimana hasilnya baik teman-teman saat ini saya sudah berada di dalam ruangan unit indoor bekerja dengan baik selanjutnya saya rasakan hembusan udaranya sudah terasa dingin bertanda mantap jadi untuk proses perbaikan unit AC Daikin Inverter ini sudah selesai dan kesimpulannya untuk kode uo itu adalah terjadi kebocoran freon baik teman-teman sampai disini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya sampai jumpa